Wakil Wali Kota Jepura Rustan Saru mengajak pengurus Himpunan Kerukunan Jawa Madura HKJM Kota Jepura untuk mendukung program pemerintah Kota Jepura. Salah satunya dengan menjadi mitra pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk mengsusetkan program vaksinasi. Selain itu, Rustan juga meminta pengurus HKJM Kota Jepura yang baru dilantik agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta merawat toleransi umat beragama. HKJM ini ada pedagang, ada pegawai, macam-macam profesi kita di kota ini. Maka tadi sampaikan akan mitra pemerintah. Jadi kalau di pemerintah ada program, kegiatan itu tidak melawan. Contoh kapan sekarang ya masker. Kalau bilang polikota, eh, ini induksiku pakai masker itu. Ada beda, dia berbeda, dia bisa tunjuk. Raksanakan dengan baik itu. Yang mereka melawan. Jadi kita ketua, kita komitmen sama-sama, semua yang ada di, kita terkejuali. Sama-sama melawan Pak Jepura. Sementara itu, Ketua HKJM Kota Jepura terpilih, Imam Hoiri, menjelaskan, program pertama yang akan dilakukan ialah penguatan internal konsolidasi dengan pengurus yang ada pada ruang lingkup HKJM. Dirinya juga berharap HKJM dapat mendukung program pemerintah Kota Jepura, termasuk program vaksinasi yang dilakukan pemerintah Kota Jepura. Yang pertama, yang paling pokok adalah penguatan internal konsolidasi itu dengan para pakipan yang tergabung dalam lingkup HKJM. Kita bangun satu komunikasi yang baik, kita bangun satu silat kita punya yang baik, agar sinergisitas ke depan pakipan-pakipan yang ada di lingkup HKJM ini, bisa memberikan satu program-program sesuai keperluan warganya. Sementara Ketua HKJM Papua, Sarminanto, berharap pengurus yang baru dapat menjaga kerukunan antar suku dan agama di Kota Jepura, serta menjalankan pekerjaannya sesuai amanah. Dari Jepura, Papua, Surya Balubun, Noken Life melaporkan.